Intro Shalom saudara yang dikasih Tuhan Mari kita tunduk kepala kita berdoa Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak terima kasih Tuhan buat kesempatan pemeliharaan Tuhan berkat Tuhan Nafas kehidupan kami serta kami boleh melakukan aktivitas semua baik Adanya semua karena Tuhan yang sudah menyertai dan memberkati kami Kiranya kami mampu mempersembahkan hari-hari yang berkualitas Dengan perubahan diri kami dan mempunyai karakter Kristus dalam kehidupan kami Dan sebentar kami rindu menegakkan firman Tuhan Kiranya Tuhan tolong berikan kami hikmat Ampuni segala kelemahan kekurangan dosa kami Kiranya firman Tuhan menjadi jawaban dan memberkati kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa Haleluya Amin Puji Tuhan Shalom Saudara yang dikasih Tuhan Bersuka cita dalam kesesakan Saudara kalau kita bersuka cita mengucap syukur dalam kondisi yang aman Dalam kondisi yang nyaman Dalam kondisi yang baik-baik saja Atau bahkan kebutuhan keinginan dan harapan yang kita inginkan selama ini terpenuhi Semua terpenuhi dan tercapai dengan sangat mudah kita mengucap syukur dan bersuka cita Tetapi pertanyaannya bagaimana ketika kita mengalami kesesakan Mengalami kesulitan Mengalami tekanan hidup Apakah kita masih bisa mampu bersyukur dan mengucap syukur serta bersuka cita Puji Tuhan hari ini kita belajar dua hal Kenapa anak Tuhan tetap bisa bersuka cita meskipun dalam kesesakan Kita belajar dari Rasul Paulus Kita buka firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 1 ayat yang ketiga Demikian firman Tuhan Terpujilah Allah Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Bapak yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan Perhatikan baik-baik Kata terpujilah Allah Saudara Ketika Rasul Paulus mengatakan terpujilah Allah Ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja Saudara Saudara bisa menemukan di ayat yang ke-8 Bahwa bagaimana Paulus mengungkapkan beban yang sangat besar Beban yang berat ditangguhkan kepadanya Sehingga Paulus bersama teman-teman mengalami Hal yang sangat sulit bahkan putus asa Saudara Saudara saat ini saya menyandang status sebagai Tunanetra total atau kebutaan total yang permanen Saudara Nah semua itu disebabkan karena Sejak dalam saya dikandung Kemudian dilahirkan dengan beberapa saraf yang tidak sempurna Sehingga mempengaruhi penglihatan Dan seiring berjalannya waktu Penglihatan semakin menurun Semakin redup dan hilang sama sekali Nah apakah kondisi yang seperti ini Pada saat itu saya bisa mengucap syukur puji Tuhan Haleluya Ini rasanya tidak mungkin Saudara Demikian Saudara yang saat ini sedang mengalami pergumulan Kesesakan Mungkin sulit mengatakan puji Tuhan Terpujilah Allah Haleluya Mungkin sulit Saudara Tetapi hari ini kita belajar dua hal Mengapa anak Tuhan tetap bisa bersuka cita Di dalam kesesakan Kita lihat sekali lagi 2 Korintus 1 ayat yang ketiga Dikatakan Terpujilah Allah Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Bapak yang penuh belas kasihan Yang pertama Karena kita mempunyai Bapak yang penuh belas kasihan Nah belas kasihan mempunyai arti secara literal Emosi manusia Yang diakibatkan oleh penderitaan dari orang lain Biasanya sikap ini Saudara Memiliki empati yang cukup tinggi Sehingga ada tindakan untuk mengurangi beban daripada penderita tersebut Nah inilah sifat yang dimiliki oleh Bapak kita Tuhan Yesus Kristus Yaitu Bapak yang penuh belas kasihan Ketika seorang kusta datang kepada Yesus pada saat itu Si kusta Mengatakan kepada Yesus Berkata Jikalau engkau mau engkau dapat mentahirkan aku Kata Yesus Yesus datang Menghampiri Dan menyentuh Dan menjama si kusta tersebut Yang mungkin penyakit ini dianggap oleh dunia penyakit akibat dosa Atau bahkan penyakit yang mematikan penyakit yang menjijikan Tetapi Yesus Kristus Tuhan Dia datang menghampiri Dan bukan hanya datang menghampiri Tetapi dia menyentuh Menjama si kusta tersebut Mungkin hari ini Saudara dan saya mempunyai pergumulan kesesakan Percayalah saat ini dia datang menghampirimu Menjama Karena dia adalah Bapak yang penuh dengan belas kasihan Puji Tuhan Perhatikan baik-baik di kalimat yang terakhir Ayat yang ketiga Dikatakan 2 Korintus 1 ayat yang ketiga Terpujilah Allah Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Bapak yang penuh dengan belas kasihan Dan Allah sumber segala penghiburan Yang kedua Mengapa anak Tuhan tetap bisa bersuka cita Meskipun dalam kesesakan Yang pertama karena kita mempunyai Bapak yang penuh dengan belas kasihan Dan yang kedua Karena kita mempunyai Allah sumber segala penghiburan Akar daripada penghiburan Pusat daripada penghiburan Saudara kalau kita sedang dalam masalah Mungkin kita mencari penghiburan Ketika kita dihibur oleh teman Saudara, anak, istri Maka kita mempunyai senyuman Itu adalah dampak daripada penghiburan itu saudara Nah demikian juga Rasul Paulus Ketika dia sadar bahwa Allah lah yang menjadi sumber Segala penghiburan itu Maka dampaknya luar biasa Kita lihat ayat yang keempat Dua Korintus satu ayat yang keempat Demikian firman Tuhan Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami Perhatikan baik-baik Sehingga kami sanggup Menghibur mereka Yang sedang dalam bermacam-macam penderitaan Dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah Sekali lagi saya ulangi Yang kami terima sendiri dari Allah Sehingga kami sanggup menghibur mereka Perhatikan baik-baik saudara Ini adalah dampak ketika Allah lah yang menjadi pusat Ketika Allah lah yang menjadi akar Ketika Allah lah yang menjadi sumber dari segala penghiburan Di dalam kesesakan kita Paulus mampu menghibur saudara-saudara Atau bahkan jemaatnya Sekalipun mereka dalam kesesakan Yang bermacam-macam penderitaan Ini adalah hal yang luar biasa sekali saudara Ketika kita diberkati Dalam kondisi yang nyaman Dalam kondisi yang baik-baik saja Kita bisa menjadi berkat Itu adalah hal yang wajar Hal yang lumrah Tetapi bagaimana ketika saudara dan saya Dalam kondisi yang tidak baik-baik saja Dalam kondisi yang sulit Dalam kondisi yang tertekan Dalam kondisi yang sesak Atau bahkan sakit penyakit Apakah kita bisa tetap Bersuka cita Atau lebih lagi Menjadi berkat Nah Luar biasa Ketika kita sadari bahwa Allah lah yang menjadi sumber Dari segala penghiburan Di dalam kehidupan Saudara dan saya Maka dalam kondisi apapun Saudara Kita tetap bisa menjadi berkat Nah inilah kunci Dua hal Mengapa anak Tuhan tetap bisa bersuka cita Dalam kesesakan Yang pertama karena kita mempunyai Bapak yang penuh belas kasihan Dan yang kedua karena kita mempunyai Allah yang sumbernya Yang pusatnya penghiburan itu sendiri Puji Tuhan Haleluya Demikian firman Tuhan Kita atur kepala Kita berdoa Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur Buat setiap pemeliharaan Tuhan Dan berkat firman Tuhan Kiranya Tuhan memberikan kami hati yang taat kepada firman Tuhan Karena firmanmu mengandung janji Walaupun terkadang kami tidak mengerti Tetapi tuntunlah kami Pimpinlah kami Untuk kami dapat mampu melakukan firman Tuhan Saudara dekapkan tanganmu di dada Saudara yang mempunyai pergumulan Persoalan tantangan Di dalam karir Studi Masalah rumah tangga Keuangan Sakit penyakit Apapun itu Ataupun perjodohan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Diberkatilah engkau Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dan percayalah Bahwa Tuhan Yesus Kristus Akan membukakan pintu-pintu berkat Dan damai sejahtera senantiasa Menaungi saudara sekalian Apabila saudara Di bagian tubuhmu ada yang sakit Tumpangkan tanganmu Dan berdoa dengan imanmu Percayalah Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Ada kesembuhan Haleluya Halulia Puji Tuhan Amin Puji Tuhan saudara Jika saudara lebih lagi Ingin dilayani dalam Pelayanan doa Dan counseling Saudara bisa menghubungi Nomor yang tertera Puji Tuhan Tuhan Yesus memberkati Shalom Terima kasih telah menonton is that Terima kasih telah menonton!